Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farid Iqbal Gimana nih Gimana kabar kalian semua Tetap sehat Mudah-mudahan virus corona ini cepat berakhir Sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali Amin Nah di video kali ini kita akan mempelajari tentang Hydrosphere dan siklus air Atau siklus hidrologi Pertama-pertama satu pertanyaan dulu Apakah itu hydrosphere Sebelumnya Kita telah mempelajari tentang Udara yaitu atmosfer Terus tanah yaitu litrosphere Sekarang kita akan mempelajari tentang Hydrosphere Apa itu hydrosphere Hydrosphere Secara etymologinya berasal dari bahasa Yunani Nah Negara Yunani itu ada di mana Negara Yunani itu adanya di selatan Eropa Di kawasan Mediterania Salah satu kawasan di dunia ini yang punya secara paling panjang di dunia Kata hydrosphere berasal dari bahasa Yunani Yaitu hydros Artinya air Dan spare Artinya lapisan Hydrosphere berarti lapisan air yang terdapat di bumi Yaitu meliputi air yang ada di dalam permukaan maupun di bawah permukaan bumi Atau air tanah Meliputi apa saja hydrosphere Semua air yang berada di bumi merupakan hydrosphere Baik dalam bentuk cair berupa air Padat berupa es Dan uap air berupa gas Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang hydrosphere Terbagi menjadi dua Yaitu hidrologi dan oceanografi Hidrologi dikhususkan untuk Mempelajari air tawar Dan oceanografi mempelajari tentang air di laut Atau air asin Satu pertanyaan yang Satu pertanyaan lagi Air di dunia ini berkurang atau bertambah Untuk menjawab pertanyaan tersebut Kalian harus menonton video ini sampai habis Kita masuk pembahasan selanjutnya Yaitu jumlah air di dunia Ada berapa jumlah air di dunia Sangat-engat banyak Tapi ternyata 97% yang merupakan air asin Cuma 3% yang merupakan air tawar Jadi perbandingannya amat sangat jauh banget Antara air asin dengan air tawar Karena air asinnya sampai 97% Sedangkan si air tawarnya sendiri cuma 3% Dan itu bagi lagi menjadi Es, air tanah, dan lain-lainnya Kita masuk ke air Apa itu siklus air atau siklus hidrologi? Siklus air merupakan serangkaian tahap panding Dilalui oleh air dari laut menjadi hujan dan kembali lagi ke laut Dan itu semuanya merupakan siklus air atau perputaran air dari awal sampai ke akhir Dari akhir sampai ke awal kembali ke awal lagi Dan apa saja tahapan-tahapannya? Kita akan mempelajari Tahapan yang pertama adalah tahapan evaporasi Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses penguapan air oleh panas matahari Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas Nah evaporasi ini adalah penguapan air di permukaan Berarti semua dan segala air di permukaan Ada di mana saja? Di laut, sungai, danau Masuk minuman, minuman yang kayak biasa kalian minum Termasuk juga keringat yang ada di kulit kalian Itu merupakan evaporasi Jadi intinya si air ini menguap karena panas dari sinar matahari Yang kedua adalah transpirasi Transpirasi ini apa? Dia adalah penguapan Jadi kalau misalnya kalian tahu daun kering Daun kering itu kenapa bisa kering? Padahal tadinya itu enggak Karena si air-air yang ada di dalam Si daun itu menguap Nah inilah yang namanya transpirasi Menguap kemana? Sama hal seperti evaporasi Dia akan menjadi sebuah uap air Tahapan yang ketiga adalah Tahap evapotranspirasi Ini merupakan gabungan dari transpirasi dan evaporasi Setelah evapotranspirasi Kita akan masuk ke tahapan yang keempat Tahapan yang keempat ini adalah Namanya adalah kondensasi Apakah itu kondensasi? Intinya adalah pembentukan titik awan Kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi awan Kemudian menjadi titisan air dan cair karena pendinginan Sekarang kita masuk ke tahapan yang kelima Tahapan yang kelima adalah atreksi Yaitu perpindahan awan Proses atreksi membantu pergerakan air dari satu tempat ke tempat lainnya Tanpa atreksi, air yang menguap di atas laut tidak dapat jatuh sebagai hujan di atas tanah Setelah atreksi kita masuk ke tahapan yang ke-6 Tahapan yang ke-6 itu adalah Presipitasi yaitu turunnya air hujan Presipitasi adalah proses ketika Uap air yang terkondensasi jatuh ke mukaan bumi sebagai hujan Nah, proses ini mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju Juga termasuk di sini Ini adalah hujan Jadi presipitasi itu sama dengan hujan Hujan sama dengan presipitasi Kayak gitu intinya Terus yang tahapan yang ke-7 adalah infiltrasi Infiltrasi ini adalah meresapnya air ke dalam tanah Jadi intinya setelah hujan Airnya ini akan meresap ke dalam tanah Nah, proses meresapnya air ke dalam tanah ini adalah infiltrasi Tahapan selanjutnya adalah tahapan ke-8 yaitu runoff Runoff ini adalah mengalirnya air ke laut di permukaan Maksudnya permukaan ini adalah Jadi si air ini mengalir ke laut tapi adanya di permukaan tanah Contohnya di mana? Di sungai Yang terakhir adalah perkolasi Perkolasi adalah mengalirnya air di dalam tanah Jadi tahapan ke-7 dan ke-8 ini mempunyai persamaan dan juga perbedaan Persamaannya adalah dua-duanya sama-sama mengalir air Airnya mengalir menuju ke laut Cuman bedanya apa? Kalau runoff itu mengalirnya di permukaan tanah Kalau perkolasi mengalirnya di dalam tanah Itulah menjadi penyebab dari perbedaan dua tahapan yang terakhir ini Tahapan yang pertama adalah evaporasi Evaporasi itu yang ini Jadi dia menguap Air menguap menjadi sebuah huap air Setelah evaporasi membutuhkan sebuah awan Itu namanya adalah kondensasi Dari kondensasi awan bergerak menuju daratan Karena ini di laut ya Si awan menuju daratan Itu namanya adveksi Terus setelah adveksi Si awan menurunkan airnya Atau terjadilah sebuah hujan Itu namanya presipitasi Setelah presipitasi Air Meresap ke dalam tanah Namanya infiltrasi Setelah infiltrasi Ada airnya mengalir menjadi sungai Nah sungai ini mengalir menuju laut Itu namanya runoff Dan juga ada air di dalam permukaan tanah Itu namanya perkolasi Si air tersebut Mengalir terus menuju laut Dan di laut terjadilah sebuah evaporasi kembali Terus-terus sampai kayak gitu Kemungkinan siklus air ini Dari zaman dinosaurus sudah ada Dan juga berakhir sampai kapan Ini gak bakalan berakhir Mungkin kemungkinan berakhir sampai dunia ini kiamat Materi selanjutnya adalah Jenis-jenis siklus hidrologi atau air Jadi siklus air ini dibedakan menjadi tiga Itu yang pertama adalah siklus pendek Siklus sedang dan juga siklus panjang Kita bahas satu persatu Apa itu siklus pendek? Siklus pendek ini evaporasi atau penguapan terjadi di laut Nah setelah itu menjadi awan Awan turun hujan Hujannya ada di mana? Adanya di laut Jadi si awan ini tidak bergerak sampai ke darat Siklus sedang berawal dari penguapan atau evaporasi air laut dan air yang ada di penemukan bumi Setelah itu uap air berkondensasi membentuk awan Awan tersebut terbawa angin sampai ke wilayah daratan Atau yang disebut dengan afeksi Dan jatuh sebagai hujan atau presipitasi di darat Air hujan yang jatuh ada yang mengalir dari permukaan Merusak ke tanah Mengalir ke sungai dan akhirnya kembali ke laut Dan yang terakhir adalah siklus panjang Siklus panjang ini hampir sama dengan siklus sedang Jadi siklus panjang ini evaporasi di laut Membentuk sebuah awan yang namanya kondensasi Dari si awan ini bergerak menuju ke daratan namanya afeksi Terus menjadi sebuah hujan Tapi yang membedakan antara panjang dengan sedang Kalau misalnya hujan di sini Biasanya hujan ini ada di pegunungan yang cukup tinggi, cukup dingin Sehingga butiran-butiran si airnya bentuk sebuah salju Dan salju ini menjadi sebuah gletser Dari gletser nanti menjadi sebuah es Akhirnya mencair lagi kembali menjadi sungai Sungai kembali lagi ke laut Terus sampai kayak gitu lagi Jadi intinya kita punya tiga siklus Yang pertama pendek, sedang, dan juga panjang Oke jadi untuk ucap pertanyaan ini Air di dunia ini berkurang atau bertambah? Jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak berkurang dan juga tidak bertambah Karena ada yang namanya serangkaian siklus air Yang ini kesimpulannya apa? Yang pertama kita belajar tentang apa itu hidrosfer Terus tahapan-tahapan siklus air Dan juga macam-macam jenis atau jenis-jenis dari siklus air Sekian video kali ini Kalau misalnya adalah salah-salah kata Salah-salah pengambilan gambar Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa like, komen, subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih